ini ada cabe, lucu banget, kailan 1 euro temen-temen, ini aku mau beli deh untuk urap ya, untuk urap ini enak banget, kampung juga 1 euro, juga banyak walu, warnanya mantep nah ini dia temen-temen hasil belanjaan hari ini selamat menikmati selamat menikmati karena anak-anak masih sekolah, jadi bagi tugas sama suami ini aku lagi menuju ke stasiun kereta, nah disana stasiunnya oke pokoknya, simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip dan tidak lupa untuk di subscribe nah ini stasiunnya sudah sampai, kita masuk, nah ini aku sudah dibawa kereta, lagi mau nunggu keretanya, belum dateng kereta yang ke Barcelona belum dateng, jadi masih nunggu, sudah dateng oke ini aku sudah sampai ya, mau jalan ke supermarket yang termurah, di suasana nah Barcelona, hari ini agak lumayan mendung, gak terlalu panas banget, lumayan rame, nah kesanaku shopping shopping mall, ini kenapa lagi berondong ada-ada aja si berondong, mau jalan, aku sendiri aja ya ada sofe sephora gak tau ini pohon apaan kayaknya olip deh olip jaitun jaitun, suara aku agak sedikit sembir ya teman-teman kebanyakan makan cookies cookies, cookies, soalnya panas juga waktu itu kemarinnya cuacanya tidak menentu ya teman-teman jadi aku jalan soalnya agak sedikit jauh amik banget soalnya tuh banyak shopping shopping mall disini aku jalan lewat jalan sepeda soalnya banyak banget orang tuh lagi diperbaiki sih ya jalanannya juga tuh jadinya banyak banget kemacetan disini oke teman-teman ini aku sudah sampai ke pasar termurah yang ada di Barcelona kita jalan sekarang nah situasinya rame banget orang tau-tau lari aja menakutin orang oke kita cari-cari sayuran sayur-mayur nah disini banyak banget yang jualan kebab aku mau nyari mangga untuk anda aku sudah sampai ini mau nyari-nyari nyari yang biasa lah yang murah-murah ya cabai lucu banget gak tau ini cabai apaan kok lucu warna oranye ya warna merah ini juga ada kelapa aku mau beli satu satu kilo loh ya ini sawi ini sawi gak tau berapa harganya sawi dan kangkung juga kecil-kecil banget ini juga ada daun gak tau daun apaan daun pare kayaknya juga dijual terong-terong banyak banget ini kacang gak tau berapa juga mau ke langganan aja nah disini langganan aku tomatnya cakep-cakep banget sampai merah merona ya aku mau belanja nggak ada cabai berarti disini matalan satu euro temen-temen aku mau beli deh untuk urap ya untuk urap ini enak banget satu euro oke ambil ini satu gak ada cabai temen-temen disini susah katanya cabainya jadi nanti aku campur-campur sama gue beli dua aja deh karena ini emang agak ini ya agak susah kalau oke ambil dua aja oh iya kangkung juga satu euro gak ada cabai temen-temen susah katanya karena oke ini aku mau nyari lagi kesana oke coba di sini ada enggak ya mandanya mateng-mateng ini gak ada yang ini kangkung satu euro ini aku mau beli sawi 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 juga ya sawi satu euro yang kangkung juga sudah banyak walu 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 nya mantep-mantepnya nah ini aku sudah sampai ke toko Asia mau masuk ke toko Asia satunya lagi langganan aku langganan aku oh wapak ketal ini aku mau ini nih ini favorit aku banget mau beli dua dan ini kesukaannya aa jose chicken noodle chicken noodle chicken noodle black bean kulak enak deh coba deh aku mau nyoba satu black bean nah disini banyak ya kayak soto harganya tuh 45 satunya ya semua tuh ada rasa ini rasa sayur ada mie goreng juga sama 45 sen nah jadi semua serba ada ya ada mie goreng goreng nah ini bagian Korea segala kimchi ini ada kimchi juga ini aku mau ini apa laos ya laosnya cakep-cakep banget aduh saus tahu nggak usah kalau toge nah kayaknya kelama ke ini ya kelamaan nggak usah juga toge tahu masih ada tahu kopong tahu fresh juga nggak usah susah susah ya nggak ada semua nggak ada cabe uh aku mau teri nggak tahu nih ada teri nggak nih teri 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 susah banget teri teri aduh enak banget ada es oke ini kaku nyari 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 cabai cabai jamur kuping masih ada sih jadi nggak usah beli ini beras ketan ini sushi ini apa nggak tahu ini beras apaan ah masih beras ketan lucu juga ya tuh beras ketan harganya 3 35 ya 1 kilo loh lumayan mahal nah ini bihun aku mau beli kecap temen-temen karena kecapku sudah habis lebih satu dan udah kayaknya nah kita masuk ke supermarket satunya lagi ya mau nyari teri temen-temen nah disini banyak banget kaleng ada yang tuh semua serba kaleng ya ada nangka ada pepaya ada leci longan wow sekarang leci harganya 4.15 ya tuh ada nanas minggo ada kelapa muda juga nih temen-temen 1.80 harganya ini dede cinta suka banget ini nih yang beliin ini pasti seneng banget dede cinta di sini ada untuk senasi goreng sambal goreng kemudian ini gak tau ini apaan ini juga ada bakmi untuk bakmi goreng tapi aku selalu bikin sendiri semua jadi bumbu bali ya temen-temen lihat tuh di sini harga kecap 4.50 jadi yang di langganan aku tadi lebih murah ya daripada di sini makanya aku selalu ke langganan aku tadi kacang juga sekarang 3.20 nah jadi di sini kalau misalkan mau bikin apa daleman itu ini kacang hijau tapi udah di kupasin ya tinggal direbus aja dimasak kita kita nyari teri gimana terinya oke sambal sambal sayur-mayur juga kosong-kosong ah di sini ada nih temen-temen gak tau tapi berapa ah 2.95 ada nih ternyata di sini beli beli deh ada dan juga murah jadi aku beli 2 2.95 harganya jadi aku beli 2 ya temen-temen nah ini juga ada terong harganya 4 4 euro mehong 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 mahal banget oh iya aku mau beli daun ini temen-temen untung melihat nih udah habis daun daun ini ku sudah habis aduh tadi malah gak ke ke inian di langgananku lebih murah nah ini aku beli ikan asin harganya 2.50 nah ikan asinnya asin gede sekarang di sini juga ada tempe temen-temen tapi ini udah di freezer ini juga kayaknya bihun atau sohun aku mau beli kulit lumpi ya ini yang yang 50 aja isinya cukup hanya beli 1 cukup karena masih ada harganya gak tahu nanti kita lihat aja disini juga ada ulekan gitu ya lebar banget harganya sekitar 15 euro mahalnya minta ampun temen-temen ini lucu banget ini ya Allah untuk shansang 8 euro harganya tapi lucu banget untuk apaan ini lucu ada lemongrass harganya ini ini serai temen-temen serai per kilonya harganya Rp19.50 artinya Rp200.000 ya mahal di sini serai udah pada loyo semuanya oke kita jalan ke sini surprise banget temen-temen sekarang di sini ada gula nih ada gula merah juga jadi gak usah jauh-jauh ke tempat satunya lagi ini harganya Rp250.000 tergantung gula ya mantep nah udah satu troli aja nih oke sekarang udah selesai belanjanya jadi kita pulang mendung tapi agak sedikit panas ini aku sudah dilip mau naik kereta hahaha kereta kereta naik kereta oke kita masuk masuk kesini jalannya ya aku mau naik lip hahaha soalnya tangga tuh nah ini aku udah keluar dari kereta nah udah sampai Ruby sekarang kita keluar sampai sore ya aku belanja aku udah sampai Ruby sekarang kita jalan pulang beberes beberes ya makin sore makin panas tadi agak mendung sekarang panas nah jalanan Ruby sepi banget ya karena ini waktunya istirahat lihat tuh sudah rame dengan ini dulu kan payung ya jadi payungnya itu kan terbang semua pada rusak jadinya diganti pakai ini nih jadi ini biar tidak panas tuh jadinya kan teduh gitu loh rame ya warna-warni lihat hehehe hahaha sepi banget sepi-sepi hari ini panjang banget sampai ujung ujung tadi ke ujung ini itu nah temen-temen ini aku sudah sampai rumah nah belanjanya udah satu troli penuh ya Oke sekarang kita langsung aja unboxing Dapat apa aja Belanjaan tadi Dan Habis berapa Lumayannya tadi tuh Habisnya lumayan banyak Karena aku pergi ke beberapa Toko Oke pertama ini Oke yang di supermarket dulu ya Akhirnya nemu cabai nih Aku langsung beli dua Walaupun harganya lumayan mehong Tapi gak apa-apa yang penting Ada yang fresh gitu ya Dan ini beli Pengen nyoba Yang kuah-kuah gitu loh Ini juga ada Mie indomie rasa ayam Favoritnya Apa lagi Dan juga ini beli Tepung panir ya Seperti tepung panir Nah ini nih yang Poko utamanya ini Untuk bikin Urap-urapan Memerukan Daun jeruk yang banyak Jadinya aku beli dua bungkus Tadi Dan juga ini Ikan teri Ikan terinya gak ada yang kecil-kecil Jadi aku belinya yang Gede Tapi gak apa-apa Nanti aku belah aja Habis digoreng Dibelah-belah gitu ya Jadinya Sama rata Ini juga aku beli Ayam Namanya aku lupa Gak tau apa Untuk sambal Rempelah Untuk sambal Kentang Dan ini juga Beli kacang mete Untuk bumbu kacang Apa Bumbu Sate Yang alergi Dengan kacang tanah Aku menggunakan Kacang mete Ini untuk ide juga Nah ini juga Aku beli Lengkuas Karena sudah Abis Stokku Dan ini Nah Kulit lumpia Karena perlu Banyak Lumpia Dan ini aku beli Dua Yang kuahnya Nah Tidak lupa Juga Kecap Manis Ternyata Punyaku Sudah habis Stoknya Aku pikir Masih banyak Ternyata Sudah habis Dan aku beli Nah Ini dia Air kelapa Untuk Apa Untuk Ayam ungkep Jadi pakai Airnya Pakai air kelapa Empuk banget Dan juga wangi Nah Ini aku beli Wasabi Si Akang Kalau bikin Sushi Suka Seneng banget Sama wasabi Nah Ini kacang panjang Teman-teman Aku beli Satu Ini harganya Satu euro Lumayan ya Soalnya Sebagian supermarket Tadi aku Sampai muter-muter Nyari yang Nyari-nyari yang Murah Kalau emak-emak Emak ya Biasa Nah ini juga Aku beli Ini Nah ini Di supermarket Termurah Supermarket Yang paling murah Ini aku Beli Nah Daun bawang Aku beli dua Karena murah Disana Sekitar 75 cent Satunya Jadi aku beli dua Terus Apa lagi Nah Ini Empat biji Satu euro Murah banget Juga ya Indomie Rasa Tomyam Yang toko pakistan Tadi Dan juga ini Kesukaannya Anak-anak Cookies Aku beli Kemudian beli Sawi juga Ini satu euro Ya harganya Segini doang Kita Tujuh belas Dola Eh Tujuh belas Ribu Dan Masih Di beberapa Supermarket Tadi T Ini juga Aku beli Nah Untuk Urap Aku beli Kailan Untuk warna Hijau Hijau Ini enak Juga ya Dibikin Urap Kailan Dan Juga Aku beli Santan Sampai beli Dua Karena Murah Disana Jadinya Aku langsung Beli Dua Mudah-mudahan Cukup Terus Apalagi Oke Dan Juga Ini Aku beli Buah Plum Untuk Diet Nah Disana Ternyata Murah Banget Teman-teman Cuman 95 Sen Ya Segini Gak Kira-kira Ini 95 Sen Segini Loh Dan Juga Ini Aku beli Bawang putih 95 Sen Juga Dan Ini Beli Cabai Cuman 25 Sen Teman-teman Udah Segini Aja Belanjaan Aku Hari Ini Lumayan Habisnya Nanti Aku Total Total Karena Tadi Belanja Di Beberapa Tempat Jadinya Resepnya Juga Sampai Di Empat Tempat Kan Jadinya Macem Macem Jadi Tuh Banyak Banget Nah Ini Dia Teman-teman Hasil Belanjaan Hari Ini Dia Dia W터 Oke teman-teman jadi sampai disini dulu video dari saya terima kasih untuk waktunya sampai ketemu di next video jangan lupa like, comment, share, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya biar kalian tau notification terbaru dari video saya Hasta luego, hatunuhun, wilujim kantun sadayana, bye bye, love you pokon namas